Terima kasih. Pikirkan kamu setiap waktuku, tenang jiwaku lelah kau di sisi, dalam dakapanmu buatku mati. Jauh ku menunggu, kembali kau padaku, akhiri pemberhentianku. Terima kasih. Sayang terlalu baik untuk Abang. Walaupun Abang dah kahwin lain pun, tapi awak tetap jaga Abang, layan Abang dengan baik. Tak ada saya, Abang. Lelah pun berbandu itu bukanlah racun kalau Abang dapat berlaku adil. Saya percaya ilmu yang agama yang Abang ada di dadi Abang itu dapat jadikan Abang seorang suami yang bertanggungjawab pada dua-dua isteri Abang. Yalah sayang, Abang pun akan jadi suami yang soleh dan bimbing kedua-dua isteri Abang di syurga. Jadi akhir tahun ini, apa kata kita pergi Mekah buat umrah? Nak? Nak, nak Abang. Dah tiga tahun dah tak pergi. Rindunya. Nak? Okey, cut! Okey. Okey, Is. Kita buat sisi seterusnya. Lagi kita buat sisi seterusnya dulu. Sisi Mariam minta cerai. Selamat tinggal, Abang. Panas, panas, panas. Cepatlah. Kuatlah sikit. Kamu. Aku suka benar tengok Ustaz Riz ini. Kuduh oleh Handsome. Pandai berlakon pula itu. Aja gama aku. Diamlah. Nanti dia dengar. Nama ayo itu tak? Aku pun malu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Razul Lengah. Tolong tunjuk ajar kepada saya. Biasalah saya ini baru lagi. Awak itu dah nak kenal. Biar saya yang jawab pihak dia. Itulah kami ini bukan apa Ustaz. Kami ini rasa macam sayang benar lepas sin Ustaz sikit sangat. Patutnya buat panjang sikit. Baru dah puas dah. Alain kali kalau ada apa-apa roja, kontak saya. Saya ini PA kepada dia. Dan kalau Zuliaqah ada apa-apa, bagi tahu saya lah. Jangan segan-segan. Saya pun sin dah habis hari ini. Jadi saya minta diri dulu. Terima kasih tahu Ustaz. Harap lepas ini kita dapat kerjasama lagi lah kan? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa kontak saya? Ya. Dah berilah single lagi. Awak cakap benar-benar. Lebih kuat bersudu. Aduh! Panik, panik, panik. Terima kasih. Kita ni kira nak balik terus ke? Macam mana? Balik terus. Tak kira lah kat mana kat dunia ni kau pergi. Kau tetap nak balik Malaysia. Tempat kau lahir. Tempat kau orang besar. Tempat kau memanja dengan ibu. Memanja dengan teman wanita. Eka. Panas lah. Aku pun harap. Sabarlah. Lagi dua sen saja pun. Masa panas kan? Ya lah. Aku pun panik. Sabarlah. Tengah. Ini jenis kan. Aku dah agak tahu. Aku dah agak dan memang dia ni tengah kejar pelakon baru tahu tak. Betul lah dia tak kisahlah langsung pasal anak dia. Kamu ni aku pun tak faham lah dengar bekas suami kamu itu. Yang mengejor pun ye. Yang dikejor pun ye. Kamu pun pahduca. Biasalah kalau ada pelakon baru itu. Kemal je lah. Tapi nak kahwin, biarlah lah. Tak kisah. Aku tak kisah. Sekarang ini, yang penting dia kena bertahun-jauh dengan anak aku. Itu saja. Sialah. Kamu bincanglah dengan dia, Elok. Nak bincang apa? Dia memang tak makan sama orang, tahu tak? Aku tak ada mula. Aku dah balik. Aku tak nak suruh. Aku tak nak suruh. Aku tak nak suruh anak. Jangan nak apa ini. Aku nak berjawab dengan anaknya macam mana. Jawablah sendiri. Hei, suka hati kamu saja. Hei! Sabarlah. Tak mampunya aku, bila kau tiada. Gelap hariku, sepi hidupku. Lemah langkahku, mendengar suaramu. Laju jantungku, bila menyentuhmu. Oh, wow. Macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai. Wahai. Wahai lagi. Adik. Alah, rindunya. Rindu Mama tak? Hmm? Saya nak makan dah? Dah. Makan apa? Makan nasi goreng. Sedapnya nasi goreng. Siapa masak? Nenek. 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 Mak pun rasa tak apa-apa sihat. Itu yang masak mudah-mudah saja. Nasi goreng. Jom untuk Adik. Alah, Mak tak sihat lagi ke apa ini? Itulah. Ya, Mak rasa kejap, rasa pening. Kejap, rasa macam nak demam. Taklah. Jom kita bawa Nenek pergi klinik, jom. Jom, Mak. Tak payahlah. Ya, pagi Mak rehat. Esok pagi okey. Lagipun kamu itu penat kerja seharian. Nak sara Mak, sara anak kamu. Mak ini kan kau dengar jom sebut hospital ke klinik ke. Macam dengar gempa bumi. Takut sangat. Ubat Mak kan ada lagi. Kejap lagi. Mak makan. Mak. Belakangnya Mak asyik demam, sakit, demam, sakit. Tak salah kot. Pernah kita pergi cek di klinik ke, di doktor ke. Alah kita tahu penyakit itu apa, Mak. Alah, kamu tak payah risau sangat. Biasalah orang tua macam Mak ini. Kejap sakit sini, kejap sakit situ. Lagipun, Allah bagi penyakit itu dekat kita, dia nak kurangkan sikit dosa-dosa kecil tahu. Adik, Adik macam cik cik Nenek tahu. Degil. Kalau sakit, kena pergi jumpa doktor. Ya. Pandainya anak Mama. Sayang sikit. Walulah. Mat. Mas... Adik. Kau tahu ikat berada di mana? Rumah lama lagi? Kau tahu akulah dia dah tak duduk rumah lama lagi. Tak silap aku duduk rumah yang bekas suami dia bagi. Alah, apa susah. Aku pergi tanya Mariah lah. Mariah mesti tahu punya. Bentang-bentanglah dia dah cerai. Kau nak ini? Kalau dia tak cerai pun aku akan cari dia. Aku banyak silap dengan dia, Rul. Aku tak nak tanggung rasa ini sebelum mati. Eloklah kalau kau dah fikir macam itu. Kita kalau nak mati bila-bila saja. Tak naklah esok sampai nak kena merangkak cari dia Kak Erat nanti. Sebab itu aku nak cari dia. Tapi aku banyak salah. Aku nak minta maaf. Nak tebus balik dosa aku. Kecilnya halang. Tak ada suami, tak ada halangan. Aku tolong kau. Aku dekat bantik kau saja. Kau berdua sangat ke mana? Kenapa lagi nak tolong kau? Sayang. Mama. Ya? Mama. Mana Papa ini? Adik belum lama dah tunggu. Sekejap okey. Sekejap lagi Papa datang, ya? Tapi minggu lepas Papa tak datang pun. Okey, tak apa-apa. Mama telefon nanti, ya? Cik tahu. Alah, tak dapatlah. Tak apa. Mama mesej kejap, ya? Mana Papa ini? Adik dah tunggu lama dah ini. Kalau Papa tak jawab juga, kita tunggu saja. Tunggu Papa balas, okey? Adik tahu. Papa datang pun. Tak apa-apa pun. Okey, okey. Cerai sini. Tak apa-apa, okey? Kita tunggu saja. Setunggu-tunggu-tunggunya biar Papa sampai. Kalau Papa tak sampai juga, tak apa, Mama bawa keluar. Nak kita jalan-jalan sama-sama. Tapi Adik nak jalan Papa buyuk. Tapi Adik kan sakit itu. Tak payah. Adik. Papa tak datang sebab dia sibuk. Papa datang hari lain, ya? Alah, Adik tahu. Apa tak apa-apa datang pun. Adik-adik nak pergi mana, sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Asrab. Bukankah kamu... Aku dah balik. Aku duduk sini sekarang. Baguslah itu. Apakah handah? Maria, aku nak tolong kau ini. Aku nak jumpa Ika. Boleh? Kamu dah buat kawan aku itu macam-macam tahu. Beranakah kamu nak jumpa dia lagi? Kau nak cakap apa-apa saja. Nak sedapkan hati kau, kau cakaplah. Kau bolehkah tak tolong aku untuk jumpa Ika? Tak. Sekarang ini kamu nak jumpa dia buat apa? Kamu nak sakitkan hati dia lagi? Eh, udah-udah lah itu. Nasib baiklah kawan aku itu ada kawan macam aku ini. Nak jumpa lagi. Kamu terkaiban. Aku pun sampah saja. Tolonglah. Aku pun nak tolong. Bolehkah tak? Udah-udah. Malislah yang kamu. Tidak. Kontrak dapat dah? Udah. Suting setiap bila? 18 bulan ini kita mula dah. Baguslah. Maksudnya aku setiap masa untuk naik turun mahkamah nak dapatkan tuntutan anak aku itu. Atas lepas kamu cerai dengan suami kamu itu, tidakkah dia beri nafkah kepada kamu dengan anak kamu? Hmm. Mula-mula dia bagilah. Lepas itu tak ada langsung. Ini dia nak kahwin ini, memang aku akan tuntut hak anak aku habis-habisan. Kahwin mampu. Takkanlah bagi nafkah kepada anak aku tak mampu, kan? Kamu pun satu. Lain kali buatlah tuntutan itu awak sikit. Ini baru nak buat sekarang. Apa ceritanya? Alah, tahu tak itu semua tentang janji. Dia janji, janji, janji. Lepas itu haram. Tak ada apa pun, tahu tak? Tak apa. Kalau lepas ini tak nak bagi, aku akan tuntut. Aku sebenarnya... Tak apa? Tak ada apa? Tak ada apa? 3 Oh, bro! Bro, cuba tengok. Kesian. Aku tengok si IKK dia. Dia kena kutuk dan letak mechanism. Were. Teruk. Bro, kadang-kadang kan aku kesian betul pada si Ika itu tahu. Macam-macam netizen tuduh dia. Ada yang tuduh dia ngurat suami orang. Ada yang tuduh dia goda lelaki kaya. Macam-macam. Perangannya memang macam itulah, Sang? Ini. Jangan risau, bro. Aku dah pasangkan P.I. untuk kes kau ini, bro. P.I. aku kata dia memang sekarang ini tengah jaga mak dan anak dia. Dia kena kerja geras sebab aku rasa bekas suami dia tak bagi nafkah ke anak dia. Dah berapa lama, Icerai? Hmm... Setahu akulah ada lebih kurang dalam tiga tahun. Ini ada lagi satu info yang aku beritahu. Amri. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini macam mana keputusan mahkamah itu? Keputusannya Razman tak muncul. Boi. Alah... Iyakah? Ika... ...kita musnuzon sajalah. Ya? Mungkin ada perkara lebih penting yang dia perlu buat. Itu sebab dia tak datang. Habis itu Haram tak pentingkah, Mak? Ha? Mak tak boleh habis tahu bersangka baik-bersangka baik. Pusnuzonlah, apalah semua. Mak tahu tak, Haram semua itu memang sengaja tak nak datang tahu. Memang sengaja lengah-lengahkan. Sebab apa? Dia nak pakai duit, dia nak kahwin. Dia beri perempuan itu. Sabur, sabur, sabur. Mak cik, boleh tak saya nak ke dapur sekejap? Saya nak buat kayur untuk orang yang hangat pijau ini. Yalah, kamu pergilah buat. Macam tak biasa duduk di rumah ini. Pergilah. Sabur. Aku macam dah tak larat, dah tak sanggup. Ya Allah, Ya Tuan, bila aku nak selesai masalah-masalah ini? Entahlah. Aku minta tahulah. Kamu jangan rehat lama-benar. Sekejap lagi pukul tiga kita ada mesyuarat. Tahulah. Aku sebenarnya ada benda nak beritahu kamu. Tapi kamu janji kamu marah aku. Apa dia? Ashraf. Dia dah balik ke sini. Ashraf balik sini? Mana kau tahu? Semalam. Dia datang jumpa aku. Lepas itu? Dia cari kamu. Nantilah aku cerita. Ceritalah dulu. Kejap-kejap. Aku pergi tandas dulu. Dah kenapa aku buat selendam pergi tandas? Kejap-kejap. Ika, jangan sesekali Ika ragu cinta saya. Saya akan sayang awak. Cinta awak sampai saya nanti. Betul ini. Saya tak berangan seseorang, kan? Taklah. Awak berangankah? Awak berangankan saya? Kalau awak berangankan saya, maknanya kirakan saya hidup semati. Sebab saya angankan awak seorang. Saya, awak punya. Awak seorang saja Ika. Malulah. Tidak. 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 Alhamdulillah. Lepas ini kamu dapat drama 100 episod. Syukur. Alhamdulillah. Rezeki anak aku, kan? Tidak. 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 Terima kasih. 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 Kenapa ini? Apabila saya Ika memang susah. Susah apanya? Dia sekarang sibuk berlakon. Berlakon bukan selalu. Kadang-kadang ada kerja. Kadang-kadang tak ada. Nampak kau rasa lepas dia cerai itu memang dia tengah susah. Nampak sangat bekas suami dia nak lepas tangan. Kau tak jumpa dia ke? Dah. Ya, dia benci aku, bro. Dia halau. Cakap tak datang muka aku. Padahal muka. Tapi aku jumpa mak dia. Mak dia? Itu mak dia ada kancel. Semua hal keluarga dia jadi tanggungjawab si Ika. Ika, ini mak dia sendiri cerita. Jom, mak dia tak hambat kau, kan? Bila mak cik tu pun sabar dengan aku. Sikit pun tak marah. Sakit lagi nak stres sangat. Yalah, orang tua kan? Kau tak minta tolong mak dia pujuk Ika? Ada. Dia cakap Ika itu kerai kepala. Dia suruh aku pujuk sendiri. Kalau macam itu, bro. Kita kena ada strategi. Strategi apa? Jom. 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 Aku taksuk that. Jom. Kau, aku tak youanku. Aku tak ianku. Aku tak ianku. Sakit.. Sakitul kakituk. Oh, hebatnya pemenang awak. Ya Allah, pandangnya berlakon. Awak sengajakan rupa peragut-ragot saya kan? Lepas itu awak tiba-tiba datang nak kononnya jadi hero sahabatkan saya kan? Bagusnya trik awak. Tak adalah, Ikhah. Awak lepas kena lakuk ini awak. Jom saya hantar awak balik. Jom, kerja saya dekat saja. Tak payah, tak payah. Maria datang, Amir. Ikhah, awak tak malukah? Semua tengah tengok ini. Jom saya hantar awak balik. Jom. Ya, ya, ya. Cepat, cepat. Awak tunggu sekejap boleh? Sekejap. Tak boleh. Pergi masjid awak nak tunjukkan awak ke? Kau dah berubah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Terima kasih kerana menunggu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Saya tahu awak masih marah di saya, tapi jangan cakap macam itu. Saya betul-betul nak buktikan kepada awak yang saya dah berubah. Ya, saya tak main-main kalau saya cakap saya nak kahwin dengan awak. Ika, saya janji saya jadi suami yang baik. Saya tak akan tinggalkan awak. Dua akhirat saya jaga awak, insya Allah. Senang cakap. Bila awak nak, awak ambil, awak kutip. Bila tak nak, awak buang macam sampah. Tak pengen mimpi sangatlah. Ika. Ini dah kenapa pula ini? Mak. Oh, Mak. Mak tahu tak, Ashraf itu dia dah buat perangai tahu, Mak. Dia ajak Ika kahwin lagi. Dia buat Ika dia macam tak ada perasaan saja, tahu tak? Dia dah buat Ika, betul nak kutip Ika balik. Dia ajak kahwin. Dia ajak Ika kahwin? Ya, dia ajak kahwin. Dia kata sebab itu saja cara dia nak tebus balik kesalahan dia yang dulu itu dengan cara kahwin. Aduh, mudahnya cara dia. Suka hati dia saja. Mem, Ika sabar. Itu hasrat dia saja. Kalau Ika tak setuju, benda tak jadi apa pun. Tapi Mak rasa elok juga kalau Ika bagi peluang kepada dia untuk berkawan semula dengan Ika. Yang sudah itu sudah lah. Lagipun Mak nampak dia macam dah baik sekarang ini. Mak tengok dia? Ya, hari itu kan dia datang jumpa Ika di depan rumah. Jadi Mak nampak Ashraf. Dia dah cerita semua dengan Mak. Cara dia bercakap itu, nampak yang dia itu betul-betul dah insaf. Mak jumpa si Ashraf itu, lepas itu Mak tak betul langsung di Ika. Mak ini tak nak masuk campur sangat. Mak tak larat nak fikir banyak-banyak. Lelaki pun nak jaga diri Mak sendiri pun dah tak larat. Kamu berdua pun dah dewasa, kan? Aduh sekejap. Kesian kau, kan? Kena tolak macam itu. Tapi aku rasa kau tak boleh pasal paksa. Aku tak paksa. Dia memang tengah... Dia memang tengah marah pada aku. Aku dah pujuk keelah-elah. Tak jalan juga. Kenapa kau? Kena usah lebih sikit. Kawan, aduh ini tak... Kau tu ajak kawan tu kahwin terus. Mana tak terpulangjak kalau aku buat aku terpulangjak. Kau pun tuduh Ika macam mana, kan? Tukang macam ini, bro. Dulu apa-apa aku dulu. Memang zilak akulah aku tinggal dia. Tidak. Bro, pada pendapat aku. Mana-mana perempuan kalau kena tinggal, mesti marahnya. Kau ingat? Kau tinggal Kak Ika itu, masa dia tengah mengandung kau. Aku rasa bukan marah saja. Saya silap, mungkin berindah. Sebab itulah aku nak kahwin dengan dia. Aku nak tebus balik dosa aku. Pada aku, aku rasa macam... Aku rasa ini saja satu-satu cara aku untuk... ...kembalikan rendu Zulaika kepada aku. Aku tak main-main. Aku sayang dia. Ya pula. Kau tahu kau sayang dia pula. Kalau kita tunggu... ...mungkin lambat. Sekarang ini satu saja. Aku tahu kau memang nak Ika bila macam mana pun. Kau kena jadikan sejadah itu tempat untuk kau mengadu. Ingat? Bukan Facebook tahu. Mari, Adib saya. Mari. Adib. Sini. Papa! Hai! Papa! Ini Papa tak? Indur. Indur? Adib dah sedih dah nak pergi pantai dengan Papa. Seriuslah. Oh? Aku nak ikut pergi pantai. Okey. Papa! Itu siapa? Itu bakal Mummy Adib. Hah? Mummy? Iyalah. Papa akan kahwin dengan Aunty Farah. Sebab itu jadi bakal Mummy Adib. Mummy baru. Tak nak ikut pergi pantai. Kenapa? Papa datang ambil Adib, kan? Papa minta maaf minggu lepas Papa tak sempat datang ambil Adib. Tapi hari ini Papa datang. Tak nak. Nak ikut Papa saja. Tak nak ikut Mummy baru. Adib. Tak apa, Sayang. Pergi saja. Ikut saja. Tak apa. Itulah okey. Adib. Tak nak. Nak ikut Papa saja. Apa ini Adib? Papa dah datang kan hari ini? Kalau tak nak ikut begitu awal, tak payah Papa datang. Tak nak! Adib, Sayang. Ikut saja Papa. Tak apa, tak apa. Pergi. Ini Mesti Mak dia yang hasut budak ini jadi ikut ajar dengan awak, kan? Puan-puan, mulut kau jaga sikit boleh tak? Kau kena tahu, Rasman ini nafkah anak pun dia tak bagi. Sibuk bagi kau baju baru, handbag baru, kasut baru. Anak sendiri nak makan pun tak beri. Kau macam kau orang ajar sangat, ya? Aku bukan tak mampulah permintaan kau itu melampau, kan tahu tak? Berapa duit sangat dia nak pakai budak ini? Sikit, kan? Kalau sikit kenapa tak mampu nak bayar? Sibuk bagi perempuan ini macam-macam anak sendiri? Dahlah. Jomlah, Sayang. Budak ini bukan nak ikut awak sangat pun. Mak dia pun dah meroyan. Jomlah. Nampah pula aku. Masuk. Sayang, tak apa. Amak pergi pantai. Kenapa kita pergi pantai pula? Mama, betul kau Papa nak kahwin dengan mak cik itu? Betul itu, Adip. Tak lama lagi Papa kahwin itu. Adip tak sukalah mak cik itu. Adip. Adip tak elok cakap macam itu, sayang. Adip kena hormat dengan Papa Adip. Ya? Memanglah, Papa dengan Mama dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Jadi, Papa dah boleh kahwin dengan siapa saja yang dia suka. Faham? Tapi Adip nak Papa kahwin dengan Mama. Okey, terima kasih. Pusing pada Mama. Mama dengan Papa, kita orang tak akan kahwin balik. Tak akan. Sebab apa? Sebab Mama tak nak pada Papa lagi dah. Okey? Boleh faham tak? Mama sekarang nak jaga Adip saja. Nak jaga Adip, nak jaga Nenek. Itu saja. Adip tahu tak? Mama sayang sangat Adip. Sayang sangat. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kau bermudahkanlah urusan aku. Ya Allah. Apa khabar yang nak jumpa aku ini? Terima kasih kerana datang. Aku ingat aku tak datang. Aku datang pun pasal terpaksa. Mama cipatlah apa nak cakap dia, aku banyak hair lagi. Aku rasa kau tahu kenapa. Mari aku nak menjaga tolong kau. Tolong pujuk Ika. Aku kalau boleh nak kawan dengan dia sama macam dulu. Tapi niat aku ikhlas kalau boleh aku nak kahwin dengan dia. Aku nak tebus balik semua dosa aku dengan dia. Kamu ni biar benar. Kamu ingat senang-senangkah dengan kamu balik? Sebab itulah aku nak menjaga tolong kau. Maria, aku ada banyak silap dengan dia. Anak dia itu pun anak aku saja. Aku nak bertanggungjawab kepada anak aku. Anak kamu dah tak ada. Anak kamu dah meninggir dalam kandungan masa empat bulan. Yang ada dengan dia siapa aku? Kamu ke mana? Tak ada. Dia hati kamu nak kat dia balik. Berhenti ke mana. Dia tak beritahu aku. Aku tak tahu. Sekarang kamu dah tahu kan? Tolonglah, Syrah. Aku nak kamu jangan kacau lagi kawan aku. Cukuplah. Fikirlah apa yang kamu dah buat. Saya. Maria. Elok sangatlah aku sempat dengan kau ini. Aku memang nak sangat jumpa dengan kau ini. Apa khabar yang kamu nak jumpa aku ini? Tak cukup lagi dengan seksa kawan aku? Seksa? Seksa apa? Sebab banyak aku tak tahu kau punca, kau lah dalang. So, dia minta tutup-tutan semua macam itu kan? Kau beritahu kepada dia. So, dia tarik balik tutup-tutan itu. Satu sen pun aku takkan bayar. Perempuan itu sekarang dah kurang ajar. Sampai dengan anak aku sendiri pun dah boleh kurang ajar dengan aku. Cakap dengan dia. Kalau tak susah hidup dia. So, dia tarik balik. Dia takut takutnya tau. Itu bukan bekas suami dia ke? Ya lah, itulah. Perdusa konon. Sebab dia lah habis semua. Nama-nama perdusa busuk Malaysia ni. Kenapa kau tak bagi nak jadi perdusa? Ada gila separa. Maria, kalau kau sayangkan Ika, kau tolong aku. Kau tolong aku, Maria. Aku boleh tolong dia. Aku mampu untuk tanggung dia. Aku janji dengan kau, Maria. Aku janji aku jaga Ika. Atau kamu. Tak ada dialog lain ke? Mereka memperkenalkan aku. Ketir kamu nak dia balik. Assalamualaikum, Mika. Alhamdulillah. 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 Awak buat apa di sini? Saya cari awak. Saya nak jumpa Maria di depan itu. Kenapa tak jangkaca duduk saya? Ika. Saya bukan nak ganggu awak ke. Apakah. Saya cuma nak minta satu peluang saja. Ika. Tolong. Bagi saya peluang untuk bahagiakan awak. Berbetulkan semua. Supaya kita boleh hidup sama macam dulu. Saya tahu yang saya ini bukan terbaik untuk awak. Tapi awaklah yang terbaik untuk saya, Ika. Apa-apa yang dirasa di mana kasih lepnya di antara kita? Berbicara tentang perasaan seringkan ikut dipermengilkan. Di mana kasih lepnya di antara kita? Biar aku terus dilamun alamkan. Ku teguh setia sampai akhir waktu. Awak tak faham bahasakah? Saya kata tak nak, tak nak kan? Awak tahu tak? Saya dah tak kena menang hidup awak lagi. Awak manusia paling kejam. Saya paling jumpa. Saya tak nak tengok muka awak langsunglah lepas ini. Faham tak? Ika. Ika. Ku tahu kita saling melukai Walau telah berkali Kau masih di sini Dan bila ku berjauhan Dan bila ku berjauhan Membuat ku sedari dirimu Terbaik buat aku Apalah aku Tanpa kasih dan sayangmu Terima langsung Terima langsung Oh sayangku Sebenarnya telah lama ku jatuh hati padamu Bagaimana Bagaimana harus aku Bagaimana harus aku Netakan cinta padamu Sebenarnya telah Dalam aku Menantikan dirimu Ku harap Ku harap kau pun Juga begitu Hati ku Tidak pernah meragui Tidak pernah pun Sekali Terima langsung Terima langsung Terima langsung Selama Selama Ku jatuh hati padamu Bagaimana Harus aku Netakan cinta padamu Sebenarnya Telah lama ku matikan dirimu Pakcik Hmm? Mana Mama Adip ini? Mama Adip sibuk pun. Lepas tiba telefon, dia tak angkat. Tak apa. Adip makan dulu. Kan? Yang penting Adip selamat. Apakah dia nak marah Pakcik pula lepas ini? Kan? Adip sayang Mama. Sayang? Adip pun sayang Papa. Ya. Walaupun Papa Adip tak duduk sekali. Tapi Adip tetap kena sayang dia. Tapi Papa suka Papa nak kawan ini rumah sepuluh. Mama Adip tak marahkah Papa nak kawan lain? Entah. Mama suka Mama tak nak kawan dengan Papa dah. Dia cakap dia tak nak. Hah? Dia cakap dia tak nak kahwin. Sedap tak kik ini? Sedap. Ya. Ya. Mak. Mak Adip mana? Adip dah balik dah? Tak ada. Bukankah kamu yang ambil dia di sekolah? Aduh, tak ada. Habis itu Adip balik dengan siapa dia di mana sekarang, Mak? Adip tak ada di sekolah? Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Adip. Ya Allah, saya. Ya Allah, Mama tak tahu, Baby. Kenapa awak ambil anak saya? Awak apa dengan anak saya? Apa ini kah? Saya niat nak tolong saja. Saya telefon mesej awak, awak tak respon pun. Saya kebetulan nampak dia duduk sorang-sorang. Saya bawa dia balik. Itu saja. Senang-senang saja ambil anak orang. Ini amaran terakhir. Awak jangan dekat dengan saya. Jangan dekat keluarga saya. Faham tak? Mama, ini kan kawan Mama. Pak Cik ini baik saja. Awak dah cakap apa anak saya? Awak kata apa kepada dia? Tak ada apa-apa, Ika. Ika, Ika. Ya Allah. Nanti dulu. Nanti dulu. Nenek! Mak! Ya Allah. Mak! Mak, Mak. Mak. Jangan, jangan. Telefonlah. Telefon. Telefon ambulans. Mak! Mak! Doktor cakap tak ada benda yang serius. Cuma dia tak boleh stres. Awak tahu tak? Ini semua tentang awak. Kalau bukan kerana awak, mak saya tak sakit tahu tak? Okey, Kak. Saya minta maaf, okey? Lain kali kalau awak tak ada masa, benda-benda tentang Adib awak beritahu saya. Saya boleh tolong awak. Awak nak tolong Adib? Adib ni anak saya. Saya boleh uruskan sendiri. Awak kenapa? Okey, Kak. Awak tahu tak? Awak tahu tak? Saya sekarang ini lambat dah. Takkanlah mereka tak faham? Ini pasal Mawaklah. Tapi kalau awak nak pergi, tak apalah. Saya uruskan di sini, okey? Telefon tertinggal sangat susah. Nak pakai telefon ini? Tidak! Adik, adik. Okey, macam ini. Mak saya ada di dalam dalam tengah dalam percemasan. Tapi saya lupa nak bawa telefon. Okey. Boleh tak kalau saya pinjam telefon kejap nak bawa telefon? Okey. Mana Julaika? Eka? Baik kau tarik balik tuntutan nafkah kau itu. Kau sebenarnya dengkin dengan aku, kan? Sebab Razman nak kahwin dengan aku. Tak ada kena mengenai kau langsung, kau tahu tak? Dah siapa suruh tak bertanggungjawab? Memang kena lah. Aisyah sibuk nak membesarkan kau saja. Engkau ini mesti macam buru. Kau tak boleh terima hakikat yang dia itu tak cintakan kau lagi. Hati dia bukan untuk kau, untuk aku sekarang. Jadi sepahlah diri itu sikit. Kau terpatutnya sedar diri, tahu tak? Kau itu dasar perempuan pisau cukur. Kau ingat si Razman itu kain sangat ke? Sekarang pada produser sajalah. Alah, nafkah anak pun minta kau sedih. Engkau itu sebenarnya dendam pada dia, kan? Sebab dia tak cintakan kau lagi. Hei, kita tahu nak habis-habis kau ini. Hai, sayang. Hai. Helo. Ini siapa? Entah. Hai. Saya kekasih baru Ika. Boleh katakan kita orang tengah hangat bercintalah. Kan, sayang? Saya tak rasa awak patut ada di sini. Awak tengah kerja ini. Allah! Awak buat apa di sini? Ika. 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 Saya sangat sudi tak kalau... Saya nak awak jadi isteri saya. Otak semua ini. Gila, Ya Allah! Tetang. Hahah! Tetang. Selamat tinggal. Awak apa ini? Saya nak bincang dengan awak. Tidak, tak. Keluar. Keluar. Tengok, saya benar-benar awak sudah terangkan ini. Tapi saya rasa bersetuju. Saya juga nak awak berkahwin dengan saya. Saya nak awak kahwin dengan saya. Semua rahsia kita sebelum ini ada dengan saya. Semua dalam sambung surat ini. Kalau awak tak kahwin dengan saya, satu dunia akan tahu awak siapa. Assalamualaikum. Mama. Waalaikumsalam. Mama. Kamu ini dah kenapa? Apa masalah lagi ini? Mak. Ika nak kahwin. Nak kahwin? Dengan siapa? Dengan... Dengan Ashraf. Ya. Mama nak kahwin dengan Pak Cik Ashraf. Ya. Suka. Dah itu keputusan kamu. Mak terima dengan rendah. Lagipun kamu nak dirikan masjid, takkan Mak nak halang. Ya. Yes, Mama. Terima kasih. 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 Saya rindu cinta awak, Zulaikah. Sekali awaklah nak cakap apa pun. Awak dah ugut saya. Awak dah perangkap saya. Awak... Awak jangan ingat saya ini boleh cintakan awak balik. Tak akan jadi. Adip? 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 Nenek panggil makan. Jom. Mesti lapar, kan? Tak. Tak lupa pun. Tak lupa. Tak lupa. Tak lupa. Tak lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak lupa. Tak lupa. Tak lupa. Tak lupa. Itulah. Tak lupa. Ya tapi kena janji dengan Ayah sekarang baik lagi makan di bawah. Okey? Okey. Laparkah tak? Lapar? Lapar. nevertheless dah pergi makan. Saya tak faham. Kita yang dah berkenaan lama, jana awak yang berkahwin dulu. Biar saja awak nak berkahwin. Kita pun nak berkahwin tahun depan. Lagipun, kita berkahwin ini adalah perkahwinan tahun. Dia dah ada suami. Ada juga orang yang boleh pikul tanggungjawab awak pada adik. Selamatlah awak. Selamatlah duit awak. Tak payah awak nak bayar nafkah anak awak itu. Abang, awak malulah lelaki marah saya macam itu daripada ramai orang. Tunggu. Satu hari nanti saya tak akan kenakan mereka. Saya akan siasat siapa suami dia itu. Tunggu. 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 Memang kita boleh senyum daripada bibit sampai telinga. Boleh pergi bibit, pergi telinga balik. Huih. Tunggu. 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 Tunggung. Tapi kawan? Penat? Aku tak payahlah pulang. Sia, dia kerja penat. Awak tahu awak tak payah kerja susah-susah. Saya boleh jaga kita semua. Memang awak kena tanggung saya sebab awak nak kari dengan saya sangat kan? Saya tanggung je lah. Memang tanggungjawab saya pun. Awak tahu tak kalau artis macam awak ini, banyak peluang buka bisnes. Peluang buka satu bisnes, awak tak payah kerja susah-susah. Semua bisnes sekarang semua boleh buat online. Awak ada masa dengan keluarga. Kalau macam itu, awak bukakanlah botik untuk saya. Mampu? Boleh. InsyaAllah. Nanti saya buka syarikat untuk awak. Mak! 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 Mak jangan buat macam ini. Mak kena rehat. Doktor cakap rehat. Mak kena buat kerja. Mak dah sihat. Doktor itu saja yang lebih-lebih. Tak payah. Hari ini saya tolong Mak masak. Tak. Ya, gajinya kamu ini. Ika itu tak ada masa nak tolong Mak tahu. Ika itu kerja dengan orang. Biasalah Mak. Saya kerja sendiri. Ini apa yang kamu beli ini? Adalah. Saya bayam sikit. Ada Ika yang ingat nak masak asam pedas ikan terkiri. Ya ke? Kenapa tak cakap? Kalau setakat ikan terkiri, masak asam pedas, Mak boleh buat pecah mata saja tahu. Kalau pecah mata pun dah sedap, buka mata jenai. Maknya kan rasa senang bila kamu ada di rumah ini. Mak rasa selamat. Tapi Asrah, kamu jangan ambil hati sangat dengan puan dengan Ika. Ika ini memang kelas kepala sikit. Tidak apalah, Mak. Ika jadi macam itu pun sebab saya. Tapi saya tahu dalam hati dia itu, dia seorang isteri yang takat. Mak doakanlah. Supaya Tuali nanti dia jadi isteri yang takat daripada saya dan perintah Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, resipi kita hari ini, Chef. Kau tahu kita saling melengkai, walau telah berkali, kau masih di sini. Dan bila aku berjauhan, membuatku sedari dirimu terbaik buat aku. Apalah aku, tanpa kasih dan sayangmu. Terima maafku, oh sayangku. Sebenarnya telah lama ku jatuh hati padamu. Bagaimana harus aku datangkan cinta padamu. Sebenarnya telah lama ku menantikan dirimu. Ku harap kau pun juga begitu. Terima maafku, oh sayangku. Terima maafku, oh sayangku. Terima maafku, oh sayangku. Terima maafku, oh sayangku. Sebenarnya telah lama ku jatuh hati padamu. Bagaimana harus aku datangkan cinta padamu. Sebenarnya telah lama ku menantikan dirimu. Kau harap kau pun juga menghidup Agar kau bidadari Kau boleh hidup pergi Saat diri mencari jahat Kau di sana menunggu diriku Terpuncintaiku Bagaimana harus aku Nyatakan cinta padamu Bagaimana harus aku Nyatakan cinta padamu Sebenarnya Dalam aku menanti kamu Sebenarnya Aku harap kau pun juga berdiri Hari itu kita ada cakap pasal buka bisnes kan? Ini kedai awak Nanti dah siap besok kita pergi cari perabot Awak pilih saja Sukati awak nak buat macam mana Saya uruskan bajet Selamat tinggal Cik Asraf Selamat tinggal Cik Asraf Selamat tinggal Cik Asraf Baik Berapa lama lagi ini? Insya Allah seminggu dua lagi Sialah kedai ini Jadi inilah Cik Zulaka Istri kepada Cik Asraf Cik Zulaka Toki kedai Toki kedai Jomlah Cik Asraf kita masuk dalam dulu Maaf kadang berabut sikit Eh perempuan Baik kau kururkan saja Tuntutan saman nafkah kau itu Kau dah suami tau Takkan suami kau ini Tak boleh jaga anak kau Jaga kau itu boleh Jaga kebajangan anak kau tak boleh Eh perempuan Bukan urusan kau pun lah Kau tak boleh sibuk sangat boleh tak Kalau kau ni perempuan yang baik Hati yang bersih Tak ada busuk hati semua Kau bayar tau si Razman ni Apa tanggungjawab dia ke anak dia Ini tak asyik menempel je Kau tak nak kau ajar ya Kau ni dalam berlakon tak seberapa Kisah diva pula Oh asal Kau diva tak boleh ke nak tuntut nafkah anak Kau pun sama je Berlakon acar-acar gedik-gedik lebih Lebih kuah daripada sudu Kau ajar yang kau ni Tak malu ke nak mengkadur dekat sini Sayang Sayang Kau nak ajar saya balik sekarang Kau ajar dengan saya kot Kau nak beli saya Alas asyik Razman takut Takut tak boleh nak bayar nafkah Sedih Razman Aku mampu nak tanggung Adib Tapi nafkah sepatutnya datang dari bapak di sini Dekat dunia boleh lepas Saya herat kau tak boleh lari Mak Masih keluar sekejap Mak Tolong Tolong Mak Mak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mak 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 macam mana? Cakap pula Doktor cakap Doktor cakap Doktor cakap Kanser dah melibatkan hati Adib macam mana? Saya telefon Zarulah Zarul uruskan Adib Jangan risahlah Orang maknanya makcik kena masuk buat lah Doktor cakap macam itulah Ikan kita doa banyak-banyak Mak dengan doktor Insya Allah mak okey Mak dah okey lah ni Tak boleh balik lah Siapa kata Tak boleh lagi Mak kena duduk sini lagi dua tiga hari Tengok keadaan macam mana Kalau Doktor kata okey kita balik lah Kalau tak okey lagi kita duduk sini Aduh yang ni yang Mak tak suka ni Dah kena menyusahkan semua orang Ashraf tu kena tunggu Mak kat sini Kena temankan Mak kat hospital ni Kesianlah dekat dia Tak apalah Mak Dah kata sakit kan Kenalah duduk sini Tak apa Nanti dah baik nanti kita baliklah rumah okey Ika Kamu tu sudah-sudahlah Tak payahlah berkeras sangat dengan Ashraf Kadang-kadang Mak tengok dia Kesian tahu tak Kamu tak pernah nak berterima kasih Pada dia dengan apa yang dia buat Masih marah je Dia dah banyak tolong kita Tolong Mak Belajarlah jaga hati dia Ika Belajarlah jaga hati dia Ika Dia seorang suami yang baik Bagi peluang kat dia Ya Sedangkan Nabi ampunkan umatnya Widop Entenggup Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih Ashraf Ya? Awak dah berlipu kan? Saya buat apa? Siapa perempuan ini? Siapa? Awak kata awak pergi Australia, pergi belajar kan? Awak rupanya jadi anak ikan di sana? Ya Tuhan Awak salah fahami Salah faham? Habis apa? Astagfirullahalazim Saya minta maaf, saya tak pernah beritahu awak Itu gambar arwah isteri saya Masa saya belajar di sana, memang semua dia yang tangguh Apa yang awak nampak saya ada sekarang, semua sebab dia Memang dia orang kaya, saya tak ada apa-apa Saya bukan apa yang awak rasa Awak memang dah salah faham Mak Ika Yang lepas itu, lepaskanlah Boleh tak kita beratkan masa depan kita sekarang ini? Bolehkah tak? Mak dalam buat Boleh tak sekarang ini kita berikan semua perhatian kita kepada Mak? Tolong, dia perlukan kita Awak pergi siap Lepas itu, lepas ini kita jumpa Mak Adib dengan tidur itu Aduh Aduh Jena bajanglah kamu ini Sakit tutup kau Aduh Kamu ni Kamu dengar serap tu serupa saja Tak mana hala dah tiba-tiba muncul depan aku Jauh betul fikir Bukan ke nak cakap terima kasih ke saya sambut awak tadi? Dia tak iya juga ya Terima kasihlah Walaupun dah retok pingang aku jatuh ke bawah tadi Terima kasih dia terima Kisah cerita kami Udah lah malaslah yang kamu Terima kasih Sana sana Assalamualaikum Kau siapa dah balik? Oh, salam. Mak, Mak dah okey dah? Mak ini okey saja. Cuma doktor itu, dia saja tahan Mak lama-lama di hospital. Tak apa benda, nak tengok lagi pun. Nenek! Nenek! Sayang Nenek. Nenek, hari ini pergi sekolah tak? Mungkin? Haji tak punya ponen yang betul-betul tahu. Ya, bagusnya cucu Nenek. Tanya Nenek nak makan apa? Nenek, Nenek nak makan apa? Tak payahlah susah-susah untuk Mak. Mak makan saja apa yang ada di rumah. Nak susah apa, Mak? Mak nak makan apa, beritahu saja. Nenek, ikan masak. Tabak, Fuadal. Ok... Kenapa? 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 Apa dia? Kenapa awak tipu saya? Kenapa awak tipu saya? Awak tipu saya sebab saya kahwin dengan awak. Kenapa? Eka, bagi saya terangkan semua ini dulu. Awak sabar. Saya tak nak dengar bapak. Awak penipu. Eka, tak? Jangan ceritakan. Awak tak nak menjelaskan bapak. Saya menjelaskan bapak awak tipu. Saya tak nak dengar bapak, tahu tak? Awak ini penipu. Eka, boleh tak beri peluang untuk saya terangkan semua ini? Tak nak dengar! Keluang! Keluanglah! Eka, saya tak berapa untuk malukan awak. Eka, aku akan ada di bapak kan? Ini penipu! Eka, saya mungkin tipu tentang sampul itu. Tapi saya tak pernah tipu perasaan saya pada awak. Dan saya tak akan sanggup buat apa yang akan memalukan awak. Selamat tinggal. Tapi saya minta maaf. Tidak. 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 Mula. Tidak. 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 Terima kasih telah menudah. Terima kasih. 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 Ashraf. Terima kasih. 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 Terima kasih.